Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan sore hari ini saya kedatangan double din dengan kerusakan mati total kita sudah pakai PSU untuk tegangannya dan ini untuk data tegangannya di sebelah belakang dan sekamanya ada di atas ini kerusakannya mati total ini baru dibuka belum diapapain dan ini untuk misinya seperti ini dan kita langsung saja eksekusi kerusakannya dimana jadi kita harus teliti ya oke langkah selanjutnya kita kita cek dulu tegangannya disini 12V nya hadir nah langkah selanjutnya kita periksa yang paling utama adalah tegangan 3,3V ya di IC BIOS ini karena ini standby ya jadi kita harus cek dulu disini disini tidak keluar ya untuk 3,3V nya cuman cuma 0,0,0,3V ya jadi tidak keluar ini jadi kerusakannya ada di pin standby 3,3V kita langsung saja telusuri kemana arahnya kita cek dulu pakai budger dari pin memory supaya tahu arahnya kemana nanti kalau ini nyambung berarti arahnya ke sana ya 0,0,0,0,0 kita cabut dulu jalurnya tidak menghalangi tidak menghalangi Nah ini berarti yang mengalami kerusakan ya, ada di sebelah sini ya, kita bongkar dulu ini sakitnya susah kita pisahin dulu untuk lcd-nya sudah kesusah ya kabal-kabalnya kita pasang lagi ke nah ini kan lebih mudah ya kita cek lagi kita terus mulai lagi kerusakan yang ada di mana ini kayaknya udah disini ya konser selamat menikmati kita cek lagi untuk 12 volt-nya disini tidak ada keluar tegangan kita telusuri lagi disini tidak ada tegangan ya kita cek ulang 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 berarti matinya disini ya di 5 volt kalau nggak salah ini kita cek ulang 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 nya ada di IC ini yang mensuplai 5 volt jadi IC ini mengalami kerusakan nah ini untuk step down nya kita pakai double tip yang beningnya supaya lebih kuat nanti nempel ke gue di belakang ya gue di belakang ini ya jadi supaya lebih kuat nanti nempelnya di sebelah sini ya di sebelah sini jadi untuk perkabelannya kita siapkan dulu Oke kita sambung saja untuk perkabelannya jangan sampai terbalik ya nah disini di IC ini disini untuk 5 volt di C ini ya Aceh ini 5 volt nah nah ini untuk 5 volt dan disini yang strip kabel strip strip ini kita pakai untuk 12 volt dan yang tengah kita pakai untuk ground ya nah seperti ini ya kemudian yang telah kita tadi siapkan yaitu yang strip strip 12 volt kita sambung ke untuk in plus ya in plus ini nah yang tengah adalah ground ya nah seperti ini nah ini untuk 5 volt yang menuju ke IC ini jangan dulu disambung ya tapi sahabat setelah ini di cek dulu ya tegangannya harus 5 volt nah seperti ini harus 5 volt jadi harus diukur dulu ya jangan asal masukin ya karena di out ini berbeda-beda ya nah ini harus ada tegangan 5 volt ya 5 volt,2 atau 5,1 volt juga bisa nah jika sudah sahabat bisa langsung menyambungkan ya jika belum putar dulu untuk trim pot ini diset dulu ke 5 volt ya ini ada yang ke kiri ada yang ke kanan untuk memutar untuk tegangan ini nah oke kita lanjut kita pasang cabut dulu kita pasang ke 5 volt karena ini sudah di set ke 5 volt jadi kita tinggal pasang saja nah seperti ini ya kita pasang lagi untuk soket tombol ini awas jangan sampai terbalik ya nah jika sudah karena permasalahannya ada di 5 volt ini di IC 5 volt ini ini menggunakan IC berapa ini 616 K1 ya ini untuk supply 5 volt standby ya untuk standby nya ngambilnya dari sini oke jika sudah lanjut ke pemasangan setiap 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 melihat selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat untuk perkabelannya di pin di pin 15 ground ya pin 15 ground yang ini nah ini ground dan yang ini untuk tegangan 12 volt jadi kalau mengambil tegangan 12 volt saja untuk tip ini nanti akan menyala saja tidak masuk ke tampilan menu ya kita coba nah disini kita coba nah cuman tampil seperti ini ya jadi dipencet tombol apapun dia tidak akan respon ya cuman seperti bentuk di logo ya kalau di TV nah untuk solusinya sahabat kalau nyaris di rumah nah sahabat bisa kita gunakan caranya sebentar kita siapkan R 180 ya 180 ohm nanti sahabat bisa jemper di pin ilimu dan ACC di pin 2 ya nah di pin 2 ini di pin 2 ini ya kita coba jemper ini untuk menghidupkan ya menghidupkan LED indikator depan dan juga untuk menghidupkan tampilan menunya ya jadi kalau tanpa ini dia tidak akan hidup jadi hanya sampai di logo saja nah ini yang dua ini yang dua ini yang dua ini yang ini di jemper ke 12 volt ya di jemper ke 12 volt nah seperti ini ya kita coba selidiki lagi nah seperti ini ya ini untuk pin 2 dan 3 pakai R 180 ohm ke 12 volt ya kalau yang lain-lainnya pin 1 antene pin 2 ilimu pin 3 ACC 4 FL min 5 nah ini datanya ya biar lebih jelas jadi tidak perlu bertanya lagi ya jadi pin ilimu dan ACC di jemper dengan R 180 ohm ke bagian 12 volt nah jika sudah seperti ini nah ini untuk tegangan 5 voltnya kita langsung coba kita coba dinyalakan dulu kita pakai adaptor kita colokkan nah sudah terdengar ya suara dpd nah ini tombolnya nyala ya nah tampilkan begitu kira-kira belum juga jalan sekarang tadi sebelumnya tidak nyala sama sekali karena ini tidak ada speaker ininya untuk soketnya jadi kita tidak pasang nanti aja di mobil nah seperti ini ya untuk kerusakan matot seperti ini disimak dari awal semoga bisa bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati